Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Guna mencegah terjadinya kelas terbaru COVID-19 Aparat Kepolisian Polres Raja Ampat Di backup pasukan BRIMOB Membebarkan konvoy masa pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati Orideko Iriano Burdam Aparat Kepolisian Polres Raja Ampat Di backup pasukan BRIMOB dan TNI Melakukan langkah tegas Dengan membebarkan kerumunan masa dan konvoy Pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Yang mengklaim telah memenangkan pilkada Raja Ampat Di hampir sebagian besar TPS Dari 205 TPS di wilayah Raja Ampat Aparat Kepolisian Polres Raja Ampat Bersenjata lengkap dipimpin Kabak Ops Polres Raja Ampat AKP Setbian Langsung bertindak dengan melerai konvoy masa Sesuai aturan PKPU Dilarang melakukan konvoy di masa pandemi COVID-19 Saat pilkada Juga berjaga-jaga di setiap titik Untuk mencegah terjadinya aksi konvoy Pelaksanaan pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat 9 Desember Yang digelar sejak pukul 7 pagi Hingga pukul 14.00 siang Waktu setempat Proses penghitungan suara masih dilakukan Belum ada hasil resmi yang dikeluarkan oleh pihak KPUD Terkait hasil perolehan suara Dalam pilkada kali ini Derencanakan dalam 4 hari ke depan Baru akan dilakukan proses penghitungan suara Tingkat distrik dan kabupaten Walaupun demikian Tim Paslon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati Oridek Iryano Burdam Telah mengklaim kemenangan besar Di hampir 205 TPS yang tersebar di Raja Ampat Dari Waisai Raja Ampat, Papua Barat Chandri Andresuripati Kontributor AI News Melaporkan